Halo guys kembali di Max.co dan kali ini kita akan melanjutkan seri SD kita kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai protokol SD yang sendiri yaitu openflow serta sudah belajar mengenai cara pemerintahan topologi-topologi dan sebagainya kali ini kita akan lebih mendalami mengenai controller yang digunakan untuk SDN nah seperti yang dibilang di video sebelumnya kontrol kontrol ini ada banyak seperti contohnya adalah Open Daylight, Fox, Onnose, Mew dan sebagainya macam itu banyak banget dan nggak akan kita demonstrasiin satu-satu di video ini nah yang akan saya pilih itu adalah Open Daylight nah kenapa Open Daylight karena Open Daylight merupakan salah satu controller yang modern dan sering di update nah kalau saya baca terakhir di update adalah bulan September lalu jadi ini masih baru nah kita langsung masuk aja ke videonya ya tapi sebelum itu buat kalian yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe terlebih dahulu karena di channel ini akan disajikan beragam informasi yang menarik untuk kita semua khususnya di bidang IT Oke kita langsung saja buka browser kita dan kita akan mencari mengenai Open Daylight nah disini kita akan mengakses website resmi dari Open Daylight nah setelah disini kita bisa langsung download here aja karena kita ingin mencoba si Open Daylight nya nah tapi sebelum itu karena saya belum tahu apakah ini maksudnya berhasil atau nggak dan ini merupakan hal yang baik juga jadi sebenarnya saya sarankan untuk menggunakan virtual machine nah kenapa saya sarankan virtual machine karena dengan PM apabila kita sudah melakukan konfig-konfig banyak dan ternyata gagal atau tidak berhasil gitu kita bisa kita revert kembali misalkan kita hancurkan langsung virtual machine nya dan kita build ulang virtual machine OS bersih nah takutnya kalau misalkan kita lakukan ini di komputer kita masing-masing di laptop kita masing-masing takutnya kalau ada konfigurasi-konfigurasi yang misalkan bertabrakan dengan konfigurasi game kalian konfigurasi ya hal lain gitu nah itu akan menjadi kotor dan akan menjadi sampah di laptopnya jadi saya sarankan untuk menggunakan VM nah VM nya disini saya menggunakan VM Ubuntu nah untuk proses download Ubuntu proses install-install Ubuntu nya akan saya demonstrasikan di video terpisah karena disini saya sudah memiliki Oke kita langsung buka aja virtualbox nya saya sudah menginstal Ubuntu nya jadi saya tidak bisa memberikan step-by-step untuk penginstalan Ubuntu nya nah untuk penginstalan Ubuntu nya sendiri sudah saya buatkan di video terpisah nah disini kita sudah punya Ubuntu nya lalu kita langsung saja buka kita jalankan Ubuntu nya kita tunggu aja mungkin akan ada koma oke kita sudah masuk ke Ubuntu nya oke kita sudah masuk ke Ubuntu nya dan sekarang kita bisa memulai proses downloadnya nah untuk proses downloadnya nah untuk proses downloadnya tadi kan lewat sini ya open the light aluminium zip kita copy aja ini ya lalu kita buka terminal disini kemudian kita langsung menggunakan waygap untuk menulok penilaiannya oke sekarang kita sudah menulok kemudian kita bisa lihat disini sudah ada open daylight 013.1.zip nah kemudian bisa kita unzip nah kemudian bisa kita unzip kalau sudah di unzip kalau saya sudah mengunzip jadi saya pilih null jadi kita bisa langsung ke open daylight 013.1.zip dan ls nah kita dibalikan ini bin configuration data deploy dan segala macam nah setelah disini kita bisa langsung menuju ke cdbin kemudian kita bisa langsung ke karaf jadi karaf ini adalah sejenis webservice untuk apacel gitu jadi namanya apacel karaf nah dia bakal bikin sistem kita jalan jadi kita harus ngejalanin dulu karafnya baru kita bisa ngeload konfigurasi-konfigurasi kita nah ini kita coba dulu aja dengan si karafnya ini nah kalau kalian ingat kita kemarin pernah membahas sedikit mengenai SDN Hub nah SDN Hub ini ini juga menggunakan tutorial-tutorial nah disini juga ada tutorial Open Daylight tutorial Open Daylight tutorial Open Daylight makanya agak panjang jadi bisa kita benahi dulu sedikit jadi ini dia menggunakan VM dia tapi kalau misalkan tapi kalau misalkan butuh bisa kita coba menggunakan VM ya tapi sekarang karena kita sudah memiliki VM sendiri kita pakai VM sendiri saja nah disini ada jadi Open Daylight ini dia menggunakan maven karena dia basisnya adalah jav nah javanya dia menggunakan maven maven ini sejenis package manager seperti npm atau node package manager cuma kalau npm ini biasanya digunakan untuk develop web seperti react react native itu menggunakan npm nah disini kita menggunakannya adalah mvn atau maven nah maven install blablabla udah disini nah kemudian disini lanjut ke karaf nah di karaf sini kalau misalkan sudah dibuka sudah dijalankan karaf nya akan muncul seperti ini nah disini kita bisa mencari misalkan fitur-fitur yang ada di Open Daylight ini apa saja terus misalkan bisa kita install sesuatu misalkan daya fitur install sdnhub tutorial learning switch ini sepertinya memang tutorial dari sdnhub sendiri gitu nah kita bisa coba aja disini nah disini sudah muncul nah ini gak tahu kalian kelihatan atau enggak tapi sebenarnya tulisannya adalah ini Open Daylight L I G H VT nya ketutup nah ini Open Daylight gitu nah disini kita bisa lihat fitur-fiturnya apa aja fitur list nah ini ada list yang banyak ini bukan ini bukan fitur yang sudah saya install tapi ini adalah fitur-fitur yang memang ada dari Open Daylight nya itu nah kalau misalkan kita mau cari misalkan fitur yang sudah kita install apa saja ini ada saya agak lupa komennya apa nah ini ada fitur list min-min install disini sama disini sama min-min install nah ini 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 kayaknya memang sudah sudah di install kan ada md-sall sebenarnya yang saya install hanya sedikit cuma mungkin ini dari sananya ini yang sudah saya install misalkan kayak gini ini memang sudah saya install sendiri tapi kalau yang lain saya juga rada bingung jadi mungkin dia ada memang dari bawaan ODL nya sendiri gitu nah selanjutnya disini kita bisa langsung ke getting started guide nah disini ada introduction nah introduction ini penjelasan-penjelasannya bla 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 support for awake pakai openflow pakai bjp netcon snmp dan sebagainya gitu dan yang harus diketahui juga mengenai open daylight itu adalah arsitekturnya ini open daylight arsitektur arsitekturnya dia menggunakan yang model terus ada res API menggunakan res conf serta java nah yang pertama adalah si MDSAR ini itu adalah model driven service adaptation layer atau MDSAR itu adalah sebuah kernel platform dimana layer-layer yang berbeda itu dikoneksikan melalui API jadi res API ini yang sangat penting untuk open daylight ini nah kemudian ada yang namanya yang model model ini untuk membuat topologinya misalkan ada key ada list ada node sebagainya gitu kalau misalkan mau dipelajari lebih lanjut ini ada yang tutorial by LF system tapi saya sendiri juga tidak mendalam misi yang ini karena begitu saya lihat di sini ini banyak banget slide-nya dan tetap saya bingung cara pemerjaannya gimana low frame-nya what is it dimana application yang model set data model toko saya nggak ngerti kalau yang mengerti bisa taruh kolom komentar disini saya juga memiliki masalah yaitu OpenDailite ini saya tidak tahu harus konfigurasi dimana misalkan seperti ini, ini adalah as an example yang model defined within OpenDailiteInventory.yang saat saya mencari OpenDailiteInventory.yang di SDN root ini saya tidak menemukan jadi saya tidak tahu ini ada dimana tempatnya apakah memang dia bikin contoh sendiri atau memang ada di VM nya, cuma saya tidak menemukannya kemudian ini juga saya tidak menemukan nah memang tidak masalah kalau saya melanjutkan terus tapi nanti di bawah nah disini dia ada bilang bisa mengakses melalui url ini nah kalau saya mengakses url ini saya tidak bisa menemukan hasilnya jadi dia masih error sehingga akhirnya saya putuskan untuk membuat sendiri si OpenDailite-nya jadi kita bisa lanjut saja next page introduction dengan apa cekara setelah lagi downloadingnya ini ya tadi unzip file navigate run bin arah dimuncul seperti ini untuk menginstall fitur install fitur mana saja yang mau di install kemudian fitur list fitur list min i kemudian ini untuk yang running on windows 10 cuma karena saya tidak menggunakan windows 10 jadi saya bisa skip saja yang ini dan lanjut saja ke clustering 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 nya ini juga tidak ada tepang jadi ini bisa kita lewat dulu karena kita juga masih belum membutuhkan ini ini process dan backup juga belum butuh security consideration juga belum ini developing apps on Open Dialog controller jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana di Open Dialog controller nah sebelumnya dia bilang kalau kita butuh ini requisite butuh maven 3.5.2 or later kemudian java 11 jdk11 dan appropriate maven settings nah untuk maven sendiri ini ada di sini maven installation ubuntu gitu maven ini ternyata di ubuntu sudah diberikan package kayak gini dia bisa langsung menggunakan apt jadi ini sangat membantu dan begitu maven conversion ini sudah 36.3 tuh kita coba aja sini kita buka terminal baru terus karena saya sudah memiliki mavennya ya kita bisa aja sudo install itu sudah terbaru sudah 363 jadi kalau kita maven midfaction nah sini sudah 3.6.3 dan sudah memiliki java 11 nah java 11 ini nginstallnya bagaimana tinggal ini butuh untuk menginstal java 11 kita bisa cari saja install java 11 untuk Nah ini nginstallnya adalah sudo apt install open jdk11 jdk setelah itu apakah hanya menginstall itu? enggak, jadi kita harus set agar java 11 ini bisa dijalankan lewat terminal nah ini jadi kita tinggal menggunakan export java home nah kalau di ubuntu ini nah export dollar java home nah ini jadi kita masukkan ini user league jvm java11 openjdk amd64 nah kita tambahkan setelah itu kita buat resource slash topic bus rc ini untuk meload konfigurasi kita nah setelah itu kita bisa lanjut ke step selanjutnya udah 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 nah ini sekarang cp min em nah ini kita tinggal copy saja kita tinggal copy saja seperti ini nah cuma masalahnya adalah kita mendapatkan error bahwa tidak memiliki titik m2 slash settings.sml nah kenapa tidak punya karena kita menginstall mavennya lewat apt setelah saya cari maven ini di installnya di where is maven ini nah user share maven jadi kita coba aja cp tc maven kita lihat nah settings.smlnya ada disini kalau kita lihat user share maven ini nah memang menuju ke etc maven ini jadi kita lihat bahwa nah ini settings.smlnya ini jadi yang kita ubah jadi yang bisa kita lakukan adalah ini bisa kita copy bisa kita paste tapi kita ganti dulu ini ya ini jadi bukan m2.set tapi jadi nah selanjutnya di attc slash maven slash settings.sml nah sama juga untuk yang bawahnya ini juga sama slash attc slash maven slash settings.sml nah kalau udah begini jadi dia sudah berhasil oke nah selanjutnya kita bisa bikin example modul dengan menggunakan command ini jadi langsung aja kita jalankan kita masuk dulu ke open layer tidak usah kita langsung aja disini nah nah kita harus lihat bahwa ini ada version yang masih kosong ada version nya bisa kita isi dengan 130 snapshot nah kemudian dia akan langsung men-generate jadi dia menggunakan maven archetype untuk membuat sebuah project baru nah disini misalkan kita buat projectnya adalah example nah kita ikutin aja untuk si konfigurasinya jadi dia bilang buatlah sebuah project example menggunakan archetype group open daylight nah disini bisa kita copy aja ininya ada grup id itu adalah org open daylight example ini nya example ini sebentar ya ini masih belum jalan nah ini kita minta group id-nya adalah group id-nya adalah panel example artifact id-nya adalah example tadi ya example kemudian kemudian reversion-nya sudah package sekarang package-nya apa package-nya ini ork open daylight.example sudah ditulis jadi sudah enter aja langsung nah kelas prefix-nya ini jangan salah kelas prefix-nya langsung copy dari sini setelah itu untuk copy-nya setelah itu dia akan minta apakah ini benar datanya 1y oke dia akan membuat dan ternyata gagal oke ya dia bilang karena memang project-nya sudah ada jadi memang saya sudah membuat nah ini example ini memang sudah ada jadi kita bisa langsung jadi example nah kemudian dia akan membuat seperti ini nah seperti ini nah kemudian kita bisa lihat langkah selanjutnya adalah membuat nah kita clean install baru kita bisa jalankan caraft-nya jadi kita coba untuk mpn clean install dia akan menjalankan prosesnya kemudian setelah itu selesai selesai nah selanjutnya untuk membuat simple hello world ini bisa dicoba sendiri bahwa ini sama dengan yang tadi jadi kita membuat hello example menggunakan open daylight startup ini yang tadi ini yang tadi tinggal di copy saja ini nya selanjutnya untuk group id-nya bisa kita konfigurasi manual bisa sendiri kan jadi group id-nya mau menggunakan misalkan kalau saya menggunakan com.lyondi.hello gitu kemudian kemudian artifact id-nya misalkan hello untuk versinya itu 130 snapshot package-nya biarkan saja class prefix-nya jangan sampai salah class prefix-nya harus sama seperti itu kemudian copyright-nya ikuti saja ikuti saja yoyodin ini oke sedikit info jadi saya sudah pernah mencoba ini ternyata ini dan saya tidak berhasil untuk menjalankan sampai ke GUI-nya jadi kalau dilihat disini dia masih running tapi begitu sampai ke sini biasanya untuk maven clean install ini suka gagal dan banyak sekali untuk troubleshooting-nya jadi saya juga gagal gagal terus gagal terus sehingga ini harus diganti jadi mungkin untuk video selanjutnya saya akan meninggalkan meninggalkan open daylight ini kalau saya bisa lanjut open daylight saya akan melanjutkan open daylight namun kalau misalkan tidak sepertinya saya akan mengganti ke on loss nah untuk on loss akan kita bahas di video selanjutnya itu untuk kesimpulannya untuk video kali ini open daylight ini walaupun dia modern tapi ini sulit jadi sepertinya kalian memang harus punya insight terlebih dahulu mengenai maven-nya sendiri mengenai cara kerjanya dan sebagain macam atau minimal pernah membuat aplikasi menggunakan maven nah karena saya gagal di maven ini akhirnya saya akan mencoba untuk mengganti controller saya menggunakan on loss kalau on loss gagal juga saya akan mencari yang berbasis python nah mungkin sekedar info saja jadi ini menggunakan java karena java memiliki banyak 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 dependensi mungkin saya akan mencoba mencari yang atau menggunakan python jadi kalau disini bisa dicari python base sdn controller nah disini ada sdn controller kita topik bisa kita klik aja dan disini ada yang baru yaitu falset falset sdn ini saya juga belum pernah mencoba mungkin akan kita coba di video selanjutnya itu oke mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini mohon maaf mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian kata-kata atau penyampaian informasi karena disini kita juga sama-sama belajar jadi saya juga masih bunta mengenai sdn ini oke sekian dulu videonya see you on the next video bye bye bye